Halo teman-teman, halo semuanya Selamat datang kembali di channel saya Di video yang terbaru Selamat datang kembali di Purwokerto Tepatnya di Jalan Bung Karno Ini merupakan jalan yang dibuat Di dalam kawasan yang baru Di kota Purwokerto Beberapa bulan yang lalu saya sempat Membuat vlog disini tentang menara teratai Namun waktu itu Kondisinya masih terang Saya masuk di siang hari dan keluar itu udah lumayan sore Nah, untuk video kali ini Saya ingin mengunjungi menara yang sama Namun di waktu malam hari Jadi saya itu Mengantisipasikan pemandangannya Yang lebih indah Pasti sekarang kota Purwokerto yang indah ini Akan menyala Dengan berbagai macam lampu-lampu Jadi saya sengaja kesini pada malam minggu Dan saya ingin melihat suasananya Oke, saya sudah petis berada di bawahnya Menara dan saya langsung Akan membeli tiketnya Oke Sedikit info saja karena ini malam minggu Jadi bisa dilihat Banyak sekali pengunjung disini Ada angkringan Ada berbagai macam aktivitas Namun hampir semuanya datang dengan keluarga masing-masing Oke, ini dia Loket tiketnya Ya, ini dia Tampak menaranya dari lantai dasar Ya, tinggi banget Oke, waktunya beli tiket Oke Sudah beli tiketnya Karena ini hari weekend Atau hari libur Jadi Harganya Rp25.000 Kalau hari biasa hanya Rp20.000 Jadi hanya selisih Rp20.000 saja Ya, kelihatan megah banget Di pada malam hari Oke, waktunya Saya masuk Dan langsung saja naik Lift Lantai 5 Lantai 5 itu rooftop Aksesnya menggunakan pagar dari lantai 4 Tapi mohon maaf Lantai 5 minimal usia 16 tahun ke atas ya Kalau di bawah 16 tahun Cuma sampai lantai 4 Nanti untuk lantai 4 ada ruang outdoor Lantai 3 lantai kaca Tapi untuk lantai kaca sementara Tidak boleh di lewatin ya Jadi cuma boleh lihat Ya, cuman foto video boleh Seperti itu Terus untuk lantai 2 Terima kasih Baiklah teman-teman Ini dia Cepet banget liftnya Langsung kita sudah berada di lantai 4 Dan ini Saya masih ingat dulu Saya Percis Berdiri di spot ini Wah Dugaan saya memang benar Kalau malam hari Pemandangannya lebih indah Oke Sekarang saya ingin lihat Kota Purwokerto nya Jadi saya harus pindah sudut Oke Ya, jadi ini Seluruh jalan ini Merupakan jalan Bung Karno Jalan yang dibangun di kawasan baru Dimana menara terata ini dibangun Dan juga nanti pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas Itu pintu masuknya Dan disitu adalah Rita Super Mall Dan percis di depannya adalah Alun-alun kota Purwokerto Semuanya indah sekali Oke Jadi bisa dilihat ya Semuanya Mengumpul di daerah sini saja Nah Untuk kota Purwokerto nya Itu disana sebenarnya Lebih padat Dari sana Ini maafkan saya Teman-teman Kalau Susah fokus ya Kameranya Mungkin karena gelap Jadi lebih sulit fokus Ya Wah Saya sangat-sangat terpesona Indah banget Pemandangannya teman-teman Sesuai Dugaan saya Namun bedanya Kalau di malam hari Sayangnya tidak bisa melihat Pemandangan gunung Seperti gunung selamat Dan gunung-gunung lainnya Yang mengelilingi Daerah Banyumas ini Sayangnya tidak bisa kelihatan Namun untuk penggantinya Ada lampu-lampu kota Nah disitu Nah disitu merupakan Underpes Jenderal Sudirman Salah satu Underpes terbaik Di Indonesia Yang terindah Oke teman-teman Apakah kelihatan Atau tidak Dari Videonya Tapi saya akan Tunjuk dengan jari saya Nah itu merupakan Hotel Aston Nah hotel Aston ini Terus Dari sana Kalau lurus saja Itu langsung Nyambung ke jalan raya Batu Raden Jadi langsung Di sebelah sana itu Merupakan Kawasan Batu Raden Pusat wisatanya Kota Purwokerto Kalau saya coba zoom Ya ada beberapa Lampu-lampu Yang mengumpul di sana Di area Yang lebih tinggi Nah itu pasti Batu Raden Jadi kelihatan juga Ternyata Pada malam hari Oke teman-teman Saya pause sebentar ya Ya lanjut lagi Di bawah ini Adalah Nantinya Kalau nggak salah DPRD-nya Kabupaten Banyumas Masih sedalam Tahap konstruksi Atau penyelesaian Gedungnya indah Banget Nah itu Jalan Bung Karno Yang sisi selatannya Di sana itu Sudah bagian selatannya Kota Purwokerto Ini malam Uniknya Suhu udaranya Lebih sejuk Lebih dingin Dan anginnya Tidak terlalu Kencang Seperti yang Di video sebelumnya Nah Jalan-jalan Di sini Itu mengingatkan saya Percis seperti Suasana di Monas Ya Di Monumen Nasional Percis seperti ini Namun ini malah Lebih besar Untuk ukuran Lingkarannya Untuk mengelilingi Bagian atasnya ini Lebih besar Ternyata Baiklah teman-teman Saya pause dulu ya Kita lanjut Di bagian outdoornya Oke Ini untuk bagian Yang masih Semi indoor ya Nah sekarang Waktunya saya Mengunjungi Daerah rooftopnya Jadi pasti Pemandangannya Lebih bagus Karena tidak Ditutupi oleh Kawan-kawan Yuk kita naik sekarang Naik tangga ini Huh Capek Karena tangganya Curam sekali Baiklah Kita sudah sampai Di lantai 5 Alias Lantai outdoornya Lah Ternyata disini Jauh lebih bagus Pemandangannya Karena tidak tertutupi Oleh kawat-kawat Maafkan saya teman-teman Seharusnya tadi Saya membuat Penjelasannya disini Bukan di lantai 4 Yang tertutup Oke saya ulangi saja ya Jadi di lantai 4 ini Eh di lantai 5 ini itu Langsung ada kerangka Seperti Yang menyerupai Bunga terata ya Dari situlah Menara ini terinspirasi Dari bunga terata ya Nah jadi ini tuh seperti Ya bunga terata ya Kerangkanya mirip-mirip gitu Seperti bunga Nah jadi kalau lantai 5 ini Walaupun outdoor Tapi jangan khawatir Ini untuk tiangnya Atau untuk Sandarannya Atau dindingnya tuh Tinggi banget Jadi gak mungkin jatuh Dan ini tidak langsung Tembus pandang Ada lagi kaca ya Tapi ini sangat membantu Masih kelihatan sangat jelas Semua pemandangan Kota Purwakertonya Dan ini spotnya Keren banget teman-teman Saya senang sekali Oh dan ya sebelum Saya tunjukin view-nya Saya tunjukkan ini Mungkin susah ya Karena gelap banget Inilah bagian atasnya Menara teratai Purwakerto Bisa kelihatan Fondasi-fondasinya Ya Sekarang saya akan Menunjukkan lagi Pemandangannya Saya matikan lampu flashnya Ya Disitu Ini bisa dibilang Bagian paling ramainya Kota Purwakerto Karena disini Yang jalan yang nyala-nyala ini Inilah Jalan Bung Karno Kawasan yang paling baru Dan lihat Karena ini malam minggu Bisa dilihat Dari ujung ke ujung Panjang yang jalannya Mungkin 2 atau 3 km ini Dipenuhi dengan Mobil Banyakan motor Banyak sekali yang Melakukan angkringan Sepanjang jalan ini Keren banget Nyantai sekali Mantap banget Nah Kemudian disana itu Yang ada gedung besar Yang saya tunjuk ini Itu merupakan Mall Rita Super Mall Satu-satunya mall besar Atau Mall yang terbaik Terbesar Termewah Di seluruh Kota Purwakerto Dan depannya Dan depannya mall Rita Super Mall itu Ada Alun-alun Kota Purwakerto Itu juga spot Yang sangat Terkenal Untuk hangout Atau untuk Angkringan Untuk jalan-jalan Atau untuk Nyantai Atau untuk Ketemu temen Atau siapapun Atau bermain dengan keluarga Itu juga salah satu Spot favorit Di Purwakerto Bersampingan dengan Menara terata Oke Kita lanjut lagi Oh dan itu dia Tadi pintu masuknya Coba saya naikkan Nah Ini di atas Kacanya Kaca pembatasnya Itu dia Rita Super Mall Dan jalan Bung Karno Nah Jalan yang utamanya Merupakan jalan Jenderal Sudirman Nah di sebelah Sananya lagi Ada namanya Jalan Gatot Subroto Dua jalan itu Merupakan jalan utama Di kota Purwakerto Yang sangat indah ini Nah Kalau jalan Bung Karno Ini relatif Lebih baru Nah disitu Teman-teman Keseluruhannya Kota Purwakerto Teman-teman Besar banget Indah banget Sangat terang Ya maaf Kalau tadi Belum fokus Ya itu dia Kota Purwakerto Bagus banget ya Teman-teman Saya bisa seharian Nyantai Di atas Menara ini Menikmati Hawanya Angin-anginnya Dan Pemandangannya Yang luar biasa Sekali Oke Saya pause dulu ya Teman-teman Oke Teman-teman Ini sudah hampir Jam 10 malam Saya Karena saya Terlalu Kesenengan Di atas Di lantai 5 Di rooftop Jadi saya Sampai lupa jam Oke Saya tadi sudah turun Turun dari tangga lagi Sudah kembali Ke lantai 4 Dan sekarang Saya akan turun Ke lantai Yang ada Jembatan kacanya Kita langsung saja Menunggu liftnya Oke Mari Terima kasih Oke Oke Teman-teman Kita sekarang Sudah sampai Ke lantai 3 Oh ini dia Pertama kali Saya melihat Peta denahnya Jadi Ada legendanya Ini lobby Tadi Di sini Tempat kita Beli tiket Langsung kita Masuk lift Kita naik Langsung Sampai ke Ruang observasi Outdoor ini Atau Lantai 4 Dan tadi Saya naik tangga lagi Langsung ke Lantai 5 Namanya ini Teratainya 5 4 Dan sekarang Kita ada di Lantai 3 Ada lantai kacanya Oke Inilah lantai terakhir Sebelum kita akan turun Kembali ke lantai dasar Kita lihat saja Sepintas Jadi ini mirip Seperti lantai 4 Masih Indoor Tapi ini Sudah full indoor Tidak ada Angin-anginnya lagi Ya ini dia Untuk Jembatan kacanya Tapi sayangnya Untuk kali ini Tidak bisa dinaikin Tidak bisa dicoba Tah Mengapa Kalau yang di video saya Yang sebelumnya Yang pertama Karena masih siang hari Saya bisa berjaran Bolak-balik Bolak-balik Ini sangat-sangat seram ya Uji nyali juga Tapi untuk kali ini Di malam hari ini Belum bisa Ya gak apa-apa Masih sama saja Jadi itu Kalau ingin melihat Teman-teman Silahkan cek video Pertama saya Oke Baik Yuk kita balik lagi ke lift Nah waktunya Kita turun ke lantai Yang dasar lagi Mari Oh tadi saya lupa Menunjukkan yang bagian ini Ya Ini bagian sampingnya lagi Ya jadi disebelah Di ujungnya yang tadi Tadi disana Sekarang saya disini Dan sekarang Pegawainya baik banget Dinyalakan Lampunya Saya bisa Tentukan sedikit saja Ya seperti itu Komisinya Kalau Malam hari ya Masih sangat Menegangkan Oke Yuk kita sekarang Menuju lift lagi Sudah mau tutup ya bu Banyak bu Bajan Oh oke Maaf Kita langsung Ada satu ya Oke Ya sekian teman-teman Tadi saya sudah Naik liftnya Cepat banget Jadi gak kerasa Tiba-tiba sudah Nyampe di lobby lagi Ya ini dia Bagian lobbynya Tadi saya belum sempat Kesini Ada permainan VR Benar sekali Peminatnya Ada mainan Game-game arcade Ada patung Bung Karno Presiden pertama Republik Indonesia Pahlawan nasional Dari sosok beliau lah Nama jalan Bung Karno ini Terinspirasi Oke Ya ini pintu keluarnya Ya Kalau di sebelah sininya Ada sedikit Cafe Atau Oh ini Jadi restorannya Ini Ya seperti gitu Ya itu saja teman-teman Untuk lobbynya Waktunya kita keluar Oke Baik teman-teman Kita sudah keluar Dari area Menaranya Dan ini sudah Percis Percis Jam 10 malam Waktu dimana Seharusnya Menaranya Sudah Sudah ditutup Untuk umum Tapi Masih saja Lampunya Dan dalamnya Masih menyala Ya Ini keren banget Seingat saya Jaman dulu itu Maksud saya tahun lalu Terakhir kali saya kesini Lampunya itu berbeda ya Corak-coraknya Dan animasinya Tapi untuk yang kali ini Saat ini Sudah berbeda lagi Lebih keren ya Mantap bang Yuk kita balik lagi Ke area yang depan Yang paling ramainya Ya teman-teman Seperti ini Kondisinya tengah malam Jam 10 Sudah berbeda sekali Kalau tadi jam 9 Atau jam 8 lah Itu masih ramai banget Teman-teman Terutama Di hari Weekend Oke teman-teman Karena ini sudah Waktunya tutup Untuk tempat Menara teratainya Untuk menara teratainya Tutup Jadi waktunya Saya juga mengakhiri videonya Teman-teman Terima kasih Sebanyak-banyaknya Sudah menonton video ini Dari awal Sampai pada akhirnya Ini videonya cukup lama Saya sangat mengapresiasi Dukungan kalian Teman-teman Bila kalian ingin mendukung Video ini lagi Lebih banyak lagi Mohon Jangan lupa untuk Like Berikanlah jempol Pada video ini Dan share Bagikanlah video ini Ke teman-teman Rekan keluarga Kerabat kalian semua Yang menyukai Konten-konten Tentang kota Purwokerto Tentang wisata Tentang liburan Tentang Pulau Jawa Tentang Indonesia Dan tentang liburan Pada umumnya Nah teman-teman Bila kalian Ingin mendukung Channel saya ini Agar berkembang Dukunglah dengan Men-subscribe Ke channel saya ini Nikolas William Dan nyalakanlah lonceng Tombol notifikasinya Agar dinotifikasikan Untuk setiap upload-upload Baru lainnya Jadi stay tune Saya akan segera Membuat video-video Baru lainnya Stay tune Oke sekian Saya membuat vlog ini Dari Menara Teratai Purwokerto Sampai jumpa Ketemu lagi Di video berikutnya Salam sehat Peace